Pihak kepolisian kembali melakukan pendalaman kasus pelecehan seksual di Jakarta International School. Setelah menetapkan enam orang tersangka dari petugas kebersihan, polisi menduga adanya keterlibatan staff pengajar. Setelah memeriksa dan menahan tersangka, penyidik mengembangkan dugaan staff pengajar turut melakukan kejahatan seksual di sekolah bertaraf internasional itu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikuanto mengatakan, sudah ada indikasi dan salah satunya keterangan korban yang belum membuat laporan resmi. Sebelumnya penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan enam orang tersangka pelaku kekerasan seksual terhadap siswa TK Jakarta International School. Jadi setelah beberapa orang outsourcing kita tangkap, kita tahan, kita mengembang ke arah staff pengajar yang ada di situ. Karena indikasi ke arah itu sudah ada dari korban yang lain walaupun belum melapor, kita dari awal melakukan pemeriksaan dulu. Nanti ada indikasi lain apakah itu membulatkan, menguatkan, itu nantikan kita selesaikan pada waktu bukti-bukti yang lain mencukup.